Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dan saya pribadi guys Turut berduka cita dan turut Perhatian juga kepada Malaysia Yang kemarin saya dapat whatsapp Daripada saudara dan kawan-kawan di Malaysia Bahwasannya mereka terkena banjir Dan sampai segini guys Bukan main itu Ya Allah Saya juga kalau istilahnya di tempat saya banjir Pasti gak bakalan mikir apa-apa Dan itu Allah sedih banget sih Ya Allah Banyak sekali di Youtube itu Dan sempat saya posting itu Daripada kiriman kawan-kawan sekalian Di whatsapp saya Dan Allah saya tengok disitu Saya kayak sedih banget guys Ya Allah Di akhir tahun terkena banjir Dan Allah Akbar Tapi insya Allah di balik semua ini Pasti ada hikmah yang besar untuk kita semua Tetap dekatkan diri kepada Allah SWT Dan sabar Itu je Tawakal kepada Allah SWT Dan mari kita bersama Buat teman-teman semua yang nonton video ini Saya ajak untuk mengirimkan fatihah kepada semua rakyat Malaysia Semoga diberikan ketabahan Kesabaran yang besar Dan diberikan ganti yang lebih baik lagi Amin Amin Ya Rabbil Alamin Al-Ahadihini Amin 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 Okay guys Disini ada sebuah rekuasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Ustaz Abdullah Khairi Pengalaman Ziarah Masjid Al-Aqsa Jadi ini rekuasan Daripada kawan-kawan sekalian Ada di Instagram Jadi langsung saja Kita play videonya Let's go Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, sebab itulah kita terpanggil untuk membantu umat Islam di negara yang dikatakan Syaf ini. Dia antaranya Syria dan juga Palestine. Palestine tuan-tuan, ada dua sekarang. Pertama, negara Palestine dikuasai oleh Israel. Israel, ibu negaranya adalah Tel Aviv. Sekarang ni, Donald Trump telah mengistihar bahawa negara Israel ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, mereka istihar. Sebenarnya Baitul Maqdis tuan-tuan, Palestine terbagi pada dua. Pertama namanya Hebron, iaitu tebing barat. Satu lagi ialah Ghazah. Palestine tuan-tuan dikuasai oleh dua puak yang berbeza. Ghazah dikuasai oleh Hamas. Sementara pula, tebing barat dikuasai oleh Fatah. Saya berada di Palestine, di tebing barat, tiga kali. Kali keempat tak boleh masuk. Dan tuan-tuan yang dikasih, rahmati Allah, siapa ada kesempatan duit, sihat, jomlah pergi Palestine. Bilah sekali tengok. Ya, betul-betul. Sebab apa tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok bagaimana umat Islam sana, mereka seperti mana duduk dalam penjara. Penjara macam mana? Mereka duduk dalam kampung tu, dipagar ni. 20 kaki dia punya pagar. 20 kaki dipusing. Mata-mata untuk apa? Untuk tidak membenarkan Palestine join dengan rakyat Israel. Israel duduk di Palestine hanya 6 juta. Rakyat yang kata Israel betul-betul ada 16 juta. 16 juta. 6 juta di Palestine, 6 juta di Amerika. Dan sekitar yang lain tu yang lebih-lebih di sekitar Asia Tenggara dan termasuk juga di Eropah. Sebenarnya tak ramai tuan-tuan. Rakyat Israel 16 juta. Rakyat Malaysia ada berapa juta? 32 juta. Orang Islam Malaysia berapa? Lebih kurang 60%. Maksudnya kalau 30 juta, hampir dekat-dekat 19 juta. 19 juta tuan-tuan umat Islam Malaysia. Israel yang duduk di Israel 6 juta. Tak ramai tuan-tuan. Tetapi saya pernah berada di sana nak 3 kali. Kali keempat tak boleh masuk. Nak masuk tuan-tuan, kena bayang lebih dekat Israel. Bila nak masuk tu-tu yang ada ulama' kata tak boleh masuk Palestine. Lepas kata tak boleh masuk. Sebenarnya tuan-tuan bila kami masuk Palestine, rakyat Palestine duduk menanti saja kedatangan kita. Kami pergi sana tuan-tuan. Di Palestine, di tebing barat ada 9 makam para Nabi. 9 makam. Di antaranya makam Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan nak tahu makam Nabi Ibrahim sekarang ini dikuasai oleh Israel. Satu pagi tuan-tuan, umat Islam semayang subuh. Ada seorang Yahudi ni masuk, dia guna meshingen. Dia tembak imam dengan makmum. Mati semua. Akhirnya masjid di Hebron tu, masjid Ibrahim ditutup. Bila ditutup tuan-tuan, selama 6 bulan, mereka buka tuan-tuan. Makam-makam para Nabi, mereka kepung untuk letak kawasan mereka. Mesjid, mereka kuasai. Yang boleh tengok saja yang berada di situ, ialah kubur Siti Sarah. Kemudian Nabi Ishak ada belah tu. Kemudian Rifqah, isteri kepada Nabi Ishak. Sebab dalam kawasan masjid tu, ada kubur Nabi Ibrahim. Ada kubur Nabi Yaakob. Ada kubur Nabi Yusuf. Ada kubur Nabi Ishak, Rifqah, Siti Sarah. Ada situ. Tapi bila Israel masuk, tembak. Mereka kuasai habis. Bila kuasai habis tuan-tuan. Kami sempat masuklah. Masuk kawasan masjid tu. Nak semayang. Mereka tutup. Masjid tu lebih kurang separuh ni. Mereka tutup untuk umat Islam. Hanya situ sampai sini saja. Yang ni. Yang lain tu semua Yahudi punya. Sedangkan tu masjid orang Islam. Yang paling sedih. Mereka tak benarkan kami ni orang Islam. Untuk masuk melawat. Kubur Nabi Yaakob AS dan Nabi Yusuf. Itu paling sedih tuan-tuan. Allah keramu. Dan di kalangan jamaah kita saya beritahu. Nak masuk ke dalam tebing barat ni. Di antaranya ke piah ni. Tak dibenar pakai. Kalau pakai. Emigration dia pak. Semua orang perempuan. Sebab orang perempuan ni syadid. Anak berkata syadid ni masuk di apa? Teliti ya. Tak senyum langsung. Kira janggut ni tak boleh panjang. Kalau panjang. Dia tak pergi masuk. Bisa ke nak melalui Yahudi. Israel. Pernah saya bawa jamaah tuan-tuan. 28 orang. Ada seorang jamaah kita ni. Orang sungai bertani ya. Cakap belagak kemai? Dia kata kalau Yahudi tahan. Pombok dia. Saya kata han jangan duduk belagak. Han tak pernah masuk lagi. Dia dah takut Pak Ustaz. Mati sekali ya. Saya kata mati sekali ya. Tapi jangan mati depan. Depan Yahudi. Saya kata biar kita balik lah. Akhirnya sampai tuan-tuan. Dia saya kata shape sikit ni. Janggut ni. Bagi nampak tak nampak. Macam terrorist kan? Akhirnya sampai dekat emigration tu. Yahudi ni tanya apa? Your name. Your name dia kata Samshuddin. Your father name? Your father. My father name? Ahmad. Your father-father? Your father-father ikut Yahudi adalah Tok Wan. Your father-father? Father Ahmad. No your father-father? Ahmad. Dia sebut Ahmad juga. Dia tak abang. Maksud dia Tok Wan dia nama apa? Dia ingat father-father tu. Bapak dia. Jadi dia sebut your father-father? Ahmad-Ahman ha? Dia duduk belagak jenis tu. Ahmad-Ahman ha? Dia kata you there. Berdiri 3 jam. Kami semua lepas. Dia duduk senyap. Muka pucat. Dia kata apa? Bapak dia tak? Dia kata pada muka. 3 jam tuan-tuan. Yahudi tahan tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah akhirnya boleh masuk. Bila masuk 9 makam para Nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Yaakob. Nabi Yusuf. Nabi Ishaq. Nabi Musa. Makam-makam. Nabi Musa. Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf bin Nun. Nabi Shuaib. Dan satu lagi saya lupa. Nabi Allah Mas'ud. Allah Mas'ud. Nabi Daniel. Tak silap saya. Ada 9 makam para Nabi. Allah. Dan Alhamdulillah. Nabi Daud. Nabi Daud. Yang paling senang. Nabi Daud berada dalam. Tu apa. Nak sebut apa? Nak kata Masjid Yahudi tu. Masjid dia. Tempat semayang dah. Masjid. Kami masuk tu. Tuan-tuan. Mereka buat ukiran. Nabi Sulaiman AS. Dia naik kuda. Rupa-rupanya. Di sebelah tu. Sulaiman AS tu. Kuda tu. Ada satu pokok. Rimbun. Saya tanyalah. Mutawif yang bawa tu. Ni pokok apa? Dia kata. Inilah pokok. Gharqad. Gharqad tu pokok apa? Dia baca hadith Nabi. La taku musta'ah. Dia kata. Tak berlakunya khiamat. Hatta tu qatilul muslimun dan yahud. Sehingga orang Islam ni akan lawan. Orang Yahudi. Okey. Sehinggalah orang Yahudi ni akan sembunyi. Di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sardar. Batu dan kayu akan bercakap. Hadha Yahudiun warai faqtuluh. Ini Yahudi bersembunyi di sebalik ku. Bunahlah dia. Illa sajaratul Gharqad. Kecuali satu pokok nama Gharqad. Sajaratul Yahud. Pokok Yahudi. Rupanya Yahudi ni baca hadith tuan tuan. Kita tak baca. Baca pun tak faham. Rupanya dia pun tanam pokok ni. Saya pernah tuan-tuan. Daripada tembing barat tu kami turun ke bawah. Sampai Nazariah tu tempat di baptisnya Nabi Yahya AS. Kemudian naik sampai Tel Habib. Tel Habib. Kau takkan tengok. Di kawasan Tel Habib. Ditanam pokok Gharqad tu. Oh no. Dan ketika nak masuk ke Batu'l Maklis tuan-tuan. Melalui satu terowong. Bila masuk saja. Yang pertama nampak ialah Kubah As-Sakrah. Kubah As-Sakrah tu tuan-tuan tahu tak? Kubah As-Sakrah sebenarnya. Bukanlah Masjid Aksar. Bukan yang kata Baitul Maklis. Ataupun Baitul Muqaddas. Sebenarnya Kubah As-Sakrah tu. Berada di kawasan Masjid. Baitul Maklis. Masjid Aksar. Kubah As-Sakrah tu. Macam inilah kubah dia. Lebih kawasan ni lah. Di bawahnya ada batu. Batu itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu. Di atas batu tu ada dua tapak kaki Nabi SAW. Tapak kaki Nabi. Dan mereka buka lubang tu. Kalau kita pergi letak tangan. Pegang cium wangi. Tak tahulah mereka bu minyak wangi. Tak tahulah kan. Tapi bila letak tu cium wangi. Dan batu tu tuan-tuan. Di bawahnya ada gua. Kena turun ke bawah. Tu kawasan yang kata Kubah As-Sakrah tu. Turun ke bawah. Di bawah itulah ada lubang. Masjid Salahuddin Al-Ayubi. Tu kubah As-Sakrah tu. Yang warna mahu. Kan. Turun tu ada mihrab Salahuddin Al-Ayubi. Dan Alhamdulillah. Dari kubah tu tuan-tuan. Kubah tu As-Sakrah. Di tepi kubah belakangan. Ada satu mihrab juga. Mihrab dia tulis. Nabi Allah Mustafa imam ma'a anbiya. Nabi SAW ketika peristiwa Israq Mi'arat. Dia jadi imam dengan 144,000 para anbiya. Ketika peristiwa Israq Mi'arat. Kalau siapa pergi batu makan ni. Tawah. Saya biarkan ni. Yang kubah tak boleh masuk. Kemudian. Kami satu pagi tuan-tuan pagi Jumaat. Saya bincang dengan imam tu. Imam Syekh Yusuf. Nak masuk tempat Masjid Aqsa yang lama. Masjid Aqsa yang atas tu yang baru. Sebenarnya Masjid Aqsa yang lama di bawah. Di bawah itulah yang Udi duk cari sekarang. Sebab di bawah itu ada lubang sebesar ni. Lubang separuh ni. Lubang dalam tu. Lubang tu apa dia? Apa tujuannya? Untuk menyimpan minyak zaitun. Yang Nabi kata. Sesiapa yang semayang di Masjid Aqsa. Lima ratus pahla. Satu rokaan. Betul, betul. Maka siapa yang tak boleh semayang. Hantarlah bahan bakar. Iaitu minyak zaitun. Untuk menerangi Masjid Aqsa. Dulunya minyak zaitun disimpan di bawah. Rupanya tuan-tuan. Semayang di Masjid Aqsa. Lima ratus pahla. Betul, betul. Masjid Nabawi seribu pahla. Masjid Haram seratus ribu pahla. Sebab tu ada yang ikut saya balik tak semayang dah. Sebab banyak pahla dia kata. Sebab tu nak bagitahu. Lubang sebesar ini. Sekarang ni. Orang Yahudi duduk gali di tepi ni. Untuk nak jumpa lubang tersebut. Kalau jumpa tuan-tuan. Lepas bom Masjid Aqsa boleh runtuh dengan mudah. Runtuh ya. Tum ya. Runtuh. Sebab apa? Di sebelah sana ada satu masjid nama Masjid Borak. Masjid Borak tu ialah Nabi SAW ketika Israq Mi'raj. Nabi naik borak. Borak tu diikat dekat masjid itu. Dan dalam masjid itu ada besi. Digunakan Nabi untuk ikat tali borak. Dinamakan Masjid Borak. Sebelah kanan. Dan sebelah depan itu ada satu dinding. Yang panjang. Itu ialah dinding yang dikatakan dinding ratapan. Ataupun disebut Cidar Sulaiman. Ini ratapan ni. Kami masuk tu tengok. Dapat ada ratap. Dapat buat jenam tuan-tuan. Macam tu. Saya tanya seorang Yahudi. Yahudi ni ada tiga kan. Pertama Yahudi yang pakai songkok. Sa'ib Ibn Panjang. Yang tu-tu otodok. Yang ni ni kata ulama' Sembelihan dia boleh dimakan. Yang otodok ni. Otodok ni dia tak marah orang Islam. Yang kedua ni. Yang kepiah ni. Kepiah tu ni. Yang di atas tu di atas. Okey. Yang ni ni. Yang ini tuan-tuan. Dia tak senyum langsung dengan kita. Yang ni ni. Siapa yang bunuh orang Islam. Kerana orang Islam tu macam kambing. Siapa yang bunuh orang Islam. Dapat pahala. Tu yang tu. Satu lagi teroris. Yang teroris ni kan tu. Yang ni ni. Lagi teruk lah. Jadi kita pergi tu tuan-tuan akan tengok. Ada yang pakai topi tu. Kemudian dia dah ni. Sa'ib Ibn Panjang. Dia macam ni. Duk baca dekat dinik ratapan tu. Jidhar Sulaiman. Dia tanya ada seorang Yahudi. Sebab apa? Semayang macam ni. Dia kata kami bila hangguk macam ni. Cepat ingat. Sebab tu tuan-tuan. Orang yang hafal Quran. Nak cepat ingat. Dia kena hangguk. Tuan-tuan tengok orang hafal budak-budak hafal Quran. Kan? Ya, ya, ya. Hangguk ni cepat ingat. Goyang kan. Eh, goyang. Niran kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya ceramah ni. Dua hangguk awal tu. Ingat dah. Rupanya Lena tuan-tuan. Ni dua hangguk. Cepat ingat. Betul. Dan Alhamdulillah tuan-tuan. Bila Dami masuk tu. Kami dapat ambil gambar. Mereka akan buat macam tak? Bila hangguk tu. Mereka akan tulis segala niat mereka. Lipat. Kemudian akan letak dekat dinding tu. Sebagai. Mahkabul doa. Macam kita semayang di Multazam lah. Haa. Lepas semua hangguk doa tu. Kemudian ambil selit. Haa tu. Dinding ratapan tu. Dan sekarang ni tuan-tuan. Dinding ratapan tu telah dibuat ni. Tangga. Tangga itu boleh masuk melalui pintu Masjid Borak. Boleh masuk situ. Setiap hari Isnin. Yahudi boleh masuk. Cuma mereka tak boleh masuk dalam Masjid Asha je. Masjid Asha di depan. Kalau nak tahu tuan-tuan. Yang ni ni Kuba Asha Kerah. Masjid Asha di depan ni. Kawasan Sumahyang ni luar yang. Masjid Asha di depan ni. Sekarang ni dia pada. Di tepuk ni. Naik tangga. Boleh masuk melalui pintu Borak. Pintu Masjid Borak tu. Setiap hari Isnin dibuka pintu tersebut. Bila buka tuan-tuan tu yang masuk pakai begini berada. Allah. Ada yang masuk telanjang pun ada. Dalam masjid ni. Kawasan Masjid Asha. Oke guys. Dah selesai videonya. So itulah tadi. Ustaz Abdullah Khairi. Pengalaman sejarah di Masjid Asha. Dan perlu kita ketahui juga. Bahwasannya. Ada tiga masjid. Yang mana. Sangat-sangat mulai di dunia ini. Yang pertama. Yaitu Masjid Al-Haram. Masjid Al-Nabawi. Dan Masjid Al-Aqsa. Dimana kalau kita solat di Masjid Al-Haram. Kita mendapatkan seratus ribu pahala. Kalau di Masjid Nabawi seribu. Dan di Masjid Al-Aqsa adalah lima ratus. Dan ada satu lagi masjid. Dimana kalau kita solat di dalamnya. Sama halnya kita mengerjakan umrah. Pahala umrah. Yaitu Masjid Kubah yang ada di Madinah. Dan teman-teman sekalian dimulihkan Allah SWT. Dengan ceramah singkat daripada Ustaz Abdullah Khairi ini. Kita dapat faham. Kita dapat tahu. Bagaimana keadaan yang sebenarnya. Yang ada di Masjid Al-Aqsa. Yang ada di Palestine. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana. Senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Diberikan kekuatan dan pertolongan dari Allah SWT. Dan kita sebagai umat muslim. Dan saudara-saudara kita di sana. Maka kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah SWT. Itu tanda sayang kita. Tanda cinta kita kepada mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Baik guys. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi yang sudah share kepada kita semua. Dan semoga Ustaz Abdullah Khairi ini dalam dunia Allah SWT. Bahagia fiddin wa dunia al-akhirah. Oke guys. Itu saja video kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.